Halo semuanya, apakah kalian tahu jaringan apa saja yang muncul dalam tubuh hewan? Tubuh hewan diisi oleh beberapa jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Kita mulai dari jaringan epitel. Jaringan epitel yaitu jaringan penutup permukaan tubuh terusun oleh sel yang terikat zat pengikat hingga hampir tidak ada ruang antar sel. Jaringan epitel memiliki sel-sel yang terusun rapat, mengandung sel saraf, kemampuan rekenerasi yang tinggi. Dan selanjutnya kita akan melihat jaringan epitel berdasarkan bentuknya. Secara umum, ada yang berbentuk bibih, kubus, dan silindris. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan atau organ-organ lainnya. Jaringan ikat juga termasuk jaringan penyambung. Berdasarkan struktur dan fungsinya, dibatalkan menjadi jaringan biasa yaitu terdiri dari jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, dan jaringan ikat sifat khusus. Jaringan ini memiliki fungsi khusus, yaitu menyimpan energi dalam bentuk lemak menahan jaringan dan gonjangan membentuk sel darah. Darah termasuk ke dalam jaringan ikat dikarenakan bersal dari jaringan mesen kim. Yang terakhir, yaitu jaringan ketah bening. Jaringan longfa adalah jairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dikembalikan ke arah aliran darah. Nah, kita lanjut ke jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang disusun oleh sel-sel otot yang dapat memiliki kemampuan berkontraksi, sehingga berjajaran dalam pergerakan tubuh. Setiap sel otot disusun oleh bagian-bagian berikut ini. Tendon merupakan bagian jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Dan episium, jaringan elastis yang memiliki jaringan keluar otot. Lalu, vasikulus bundaran serabut-serabut. Otot dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lain. Saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian sel yang terdiri dari nukleus, badan sel dendrit, selupung melin, sinapsis, dan nodus raniver. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Paltoon.